Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kasus yang menjerat Panji Gumbilang, setelah kasus dugaan penodaan agama naik ke tahap penyidikan, kini pihak kepolisi yang tengah fokus mengusut kasus lain, yakni tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hari ini penyidik akan kembali melakukan pemeriksaan saksi untuk kasus TPPU Panji Gumbilang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Arbida Dono Semito di Baras Krim Pori. Ya Arbida siapa saja? Saksi yang akan diperiksa penyidik pada hari ini. Baik Ega dan juga Pemirsa, terkait dengan kasus dugaan tindak pencucian, pidana pencucian uang yang menjerat Panji Gumbilang pada hari ini, memang tim Baras Krim khususnya Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus ini masih terus mengusut. Dugaan kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat Panji Gumbilang selaku pemilik atau pengasuh dari pendok pesantren Alon Zaitun. Ataupun juga terkait dengan pemeriksaan saksi pada hari ini, menurut keterangan tadi kami sudah menghubungi, Karupen Mas Difumas Polri, Berikjan Paul Ahmad Ramadan, mengatakan bahwa hari ini akan ada delapan saksi yang dimintai keterangan karena masih ada di tahap penyelidikan yang akan dimintai keterangan pada hari ini. Dimana dari delapan saksi tersebut, diantaranya adalah Ketua Bendahara dan juga Sekretaris YPI atau Yayasan Pesantren Indonesia. Dan dari dua dari delapan saksi yang akan dimintai keterangan hari ini adalah anak kandung dari Panji Gumbilang. Yakni yang pertama adalah inisial IP selaku Ketua YPI dan juga inisial APU selaku Sekretaris YPI. Dan ada pun juga nantinya akan ada sejumlah pengurus Yayasan Alon Zaitun yang nantinya akan dipanggil ke Baras Krim ini untuk dimintai keterangan. Dan selain dari delapan saksi tersebut, kemarin juga sudah dikatakan oleh pihak Baras Krim, pihak kepolisian ini bahwa akan ada sepuluh saksi yang dimintai keterangan pada pekan ini. Sehingga selain dari delapan saksi yang akan dimintai keterangan pada hari ini, ini nanti akan ada dua saksi lainnya yaitu di hari Rabu besok di tanggal 26 Juli 2023 yakni ada inisial AFA yaitu Komisaris PT Samudera Biru Mangun Kencana dan juga inisial MY yaitu Komisaris Utama PT Samudera Biru Mangun Kencana. Perlu Anda ketahui pemirsa terkait dengan PT Samudera Biru Mangun Kencana ini, Panji Gumbilang atau pemilik dari Pompas Alasetun merupakan direktur dari PT Samudera Biru Mangun Kencana yang membawahi agrikultur dan perikanan. Dua saksi yang akan didatangkan atau dipanggil pada hari Rabu besok ini merupakan anggota diayasan Al-Zaitun. Dan pemirsa terkait dengan kasus TPPU yang menjerat, Panji Gumbilang ini menurut Kepala Karupen Mas di Fumas Polri yaitu Brigjen Pol Ahmad Ramadan ini menyebut bahwa temuan TPPU tersebut berdasarkan hasil koordinasi dan juga analisis yang mendalam oleh tim analisis dari PPATK dan ahli TPPU terhadap dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Pondok Pesantren Alasetun oleh Panji Gumbilang Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Arbida Dono Semito langsung dari Baris Kelimpori. Terima kasih atas informasinya.